Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan tausiyah dari guru kita Sheikh Ahmad Al-Misri Kadang-kadang ujian yang menimpa di kita itu panjang sekali Sampai ada yang mengalami sakit bukan hanya setahun dua tahun puluhan tahun Dari usia sekian sampai meninggal beliau mengalami sakit yang sama Kadang-kadang ujian itu berkepanjangan gak ada habis-habisnya Ingat hadis Rasulullah SAW tidak ada ujian menimpa seorang muslim dan muslimah Di dalam dirinya, hartanya, anaknya sehingga dia bertemu Allah tidak punya dosa Maka kalau kita lihat orang yang lagi sekaratul maut Kadang-kadang gak meninggal langsung biasa ada yang mengalami sekaratul maut sebulan Ada yang dua bulan, ada yang seminggu, ada yang beberapa hari Ada orang bilang panggil anak-anaknya biar ikhlaskan Gak ada urusan dengan ikhlasin, mau diikhlasin, gak ikhlasin, mati kok sendiri Kenapa? Belum tiba waktunya Mau diikhlaskan, maaf Mau dipanggil ulama, mau panggil keluarga Saya ikhlaskan bapak biar mati Itu gak bakalan mati kalau belum tiba ajaran ya Terus itu disitu kenapa? Sampai Allah menguji, membebani dia Bayangkan Banyak orang mengalami sekaratul maut berhari-hari, berbulan-bulan Itu sebenarnya itu baik untuk beliau Kenapa? Dia Allah bersulit dia di akhir hayat Nanti dia benar-benar mengalami kesulitan Nanti biar mati Menghadap Allah Tidak ada dosa Karena Allah ingin menghabisi dosanya di dunia Allah ingin mengakhiri dosanya di dunia Maka Nabi mengatakan Azab umatku, umatku ini dirahmati Allah Azab umatku ini Tidak berkepanjangan di akhirat Hanya diberikan di dunia Gemba bumi, sakit, kesulitan Itu maka umat Islam ini Selama antum la ilahilu Muhammad Rasulullah Yakin antum masuk surga Maka jangan digesari dari kata La ilahilu Muhammad Rasulullah Antum ucapkan La ilahilu Muhammad Rasulullah Masih di dalam hati antum Antum, walaupun masuk ke dalam neraka Nabi keluarkan antum lagi Ya Rab, ini umatku Maka syafaat Nabi itu Syafaatul Uthuma Bagi mereka-mereka yang melakukan dosa Maka Nabi itu tugasnya Nabi SAW Mengeberikan syafaat kepada kita Nanti di Adik Yaman Dan itu syafaat yang tidak ada semisal Sudah syafaatnya Allah SWT Syafaat maka disebut syafaat terbesar Syafaatul Uthuma Syafaatul Qubra Sallallahu Alaihi Wasallam Maka jangan berfikir bahwa orang yang sedang Sekaratul Maut itu sedang Oh belum diikhlaskan Keluarganya belum dimaafkan Enggak Itu belum tiba ajarnya Tapi Allah SWT Berkehendak agar dia dipersulit Di akhir hayat Biar nanti dia meninggal Kata Nabi Nggak punya dosa Sama sekali Dia langsung Masuk ke dalam serga Kemudian Para jamaah dimulakan Allah SWT Allah berfirman Musibah yang menimpa dikari itu Gara-gara perbuatan kalian Gemba bumi Gunung lutus Banjir Dan lain sebagainya Dan sebagian ulama salaf Kalau bukan musibah Ujian yang menimpa di kita di dunia Kita datang ke akhirat Negeri akhirat Kita udah bangkurut Artinya nggak punya pahala sama sekali Karena Allah memberi kita Cobaan dan ujian di dunia Maka jadi pahala buat kita Bagi mereka yang sabar Bagi mereka yang rida Bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Atas apa yang menimpa dirinya Sayyidina Umar Adil Khattab Radhaallahu anhu Beliau kalau tertimbang musibah Beliau selalu ucapkan Alhamdulillah Orang lain terkejut Anda mengucapkan Alhamdulillah Ketika musibah Harusnya innalillah Menilailah ju'ud Kata Sayyidina Umar Alhamdulillah Bagi kita sebagai seorang muslim Yang pertama Mereleksisikan Ubudiyah kepada Allah Penghambaan kita Kepada Allah SWT Karena manusia Dalam segala keadaan itu Dia tidak akan Lebih daripada Dia seorang hamba Dia tidak bisa Berbuat apa-apa Dia sekitar Seorang hamba Allah berfirman Tidaklah Allah Ciptakan manusia dan jin Melainkan mereka beribad Maka hamba itu Dia berbinda Antara syukur dan Sabar Ya kita semua begitu Antara kita bersyukur Kepada Allah Mendapatkan kenimatan Dan kita bersabar Dengan mendapatkan Ujian Maka orang-orang muslim itu Tidak tertipu Dengan kesenangan dunia Dan dia tidak gelisah Dengan musibah Yang menimpa dirinya Kemudian yang kedua Tawbah Bertawbah Kepada Allah SWT Dengan Tawbahannya Nasuh Yang ketiga Ikhlas Menerima Takdir Allah SWT Dan melakukan Tazkiyatun nafs Mensucikan jiwanya Mensucikan hatinya Allah berfirman Sungguh beruntung Mereka yang mensucikan Jiwanya dan hatinya Yang keempat Kita selalu Bertadarrua kepada Allah Kembali kepada Allah Bertua kepada Allah SWT Yang kelima Dengan dosa Yang menimpa diri kita Maaf Dengan ujian Dan musibah Menimpa diri kita itu Menjadi penghapus dosa Kata Nabi Sampai duri yang anda injak Itu menjadi penghapus dosa anda Tapi jangan jalan Di tempat yang ada durinya itu Biar hapus dosa Itu hilang Nyawamu mati nanti Ya Maka jangan pilih Jalanan yang ada duri Kemudian anda injak Biar dosa anda hilang Takut nyawa anda hilang Roh anda hilang disitu Maka orang yang Benar-benar Mengalami Cobaan dan ujian Dia Akan diampuni Dosanya oleh Allah SWT Kemudian yang keenam Pahala besar Yang dia beraih Yang dia dapat Seorang hamba itu Kalau benar-benar Dia bersabar Terhadap musibah Menimpa dirinya Dia akan meraih Pahala yang besar Dan Allah SWT berfirman Tentang mereka yang sabar Sesungguhnya orang yang sabar Itu akan diberi Pahala Tanpa batas Maka kita sabar Kenapa Tidak ada batasnya Tidak bisa kita ukur Pahala dari Allah SWT Untuk mereka Yang menghadapi Masalah Dengan sabar Yang terakhir Allah ingin Membedakan Antara orang mu'min Dan orang kafir Agar Allah SWT Membedakan Antara orang yang baik Dan orang yang buruk Ketika mereka Menghadapi Ujian Dan cobaan Nampak Kelihatan sikapnya Orang yang Tertimba musibah Ujian Cobaan Nampak sikapnya Yang beriman Dan nampak Sikap orang-orang kafir Dan orang-orang yang Tidak taat kepada Allah SWT Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah SWT Berdaya kita semuanya Wallahu ta'ala Wa alam Demikian penjelasan Dari guru kita Syekh Ahmad al-Mishri Semoga kita dapat Kembali kepada Allah Dalam keadaan Husnul khotimah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton